Intro Hai Masifers, Tita Ndira disini, selamat datang lagi di channel Masifro Indonesia Kalender adalah salah satu benda yang wajib banget harus ada di rumah Sebagai orang yang sibuk kerja atau yang suka cari tanggal merah nih Pasti rajin banget untuk ngecek kalender kan Namun pastinya kalian bosan dong dengan desain kalender yang itu-itu aja Mending buat kalian nih yang punya usaha percetakan Yuk belajar cara membuat kalender muda ala Masifro yang unik dan menarik tentunya Walaupun saat ini sudah masuk dalam dunia serba digital Nyatanya kalender cetak masih banyak dibutuhkan Hal ini yang bisa dimanfaatkan untuk usaha sampingan dengan merambah pasar prakantoran Instansi pemerintahan dan bahkan perusahaan Selain itu masih banyak masyarakat yang membutuhkan kalender baru setiap tahunnya Maka dari itu kita akan memberikan cara bagaimana membuat kalender dan menjelaskan ke kalian Mesin-mesin finishing apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan kalender Daripada kalian semakin kepo dengan video kita kali ini Langsung saja mari kita bahas Hmm tapi tunggu dulu nih Buat kalian yang belum subscribe Jangan masih pro Indonesia berdua di subscribe ya Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi kalian Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dan menarik lainnya Karena sudah memasuk penghujung tahun Pastinya sebentar lagi akan merek di perjual belikan kalender Kesempatan ini bisa kamu manfaatkan menjadi usaha sampingan yang dilakukan di sela-sela pekerjaan lainnya Caranya juga cukup mudah untuk dilakukan Apalagi punya keuntungan yang cukup menggiurkan Karena itu banyak pengusaha percatakan pastinya yang berlomba-lomba untuk memproduksi kalender Dengan desain yang unik, menarik dan tentunya proses produksinya cepat Kali ini kita akan membuat kalender duduk ala Maxi Pro Dan tentunya kita juga akan merekomendasikan ke kalian nih Beberapa mesin finishing yang dibutuhkan dalam proses pembuatan kalender ini Tidak hanya itu saja, pembuatan kalender ini prosesnya cukup mudah loh Kalian juga pastinya bisa melakukannya Oke, dalam pembuatan kalender ini kita membutuhkan beberapa mesin Di antaranya, yaitu yang pertama, mesin laminasi ML375 WGK Convair Yang kedua, kita menggunakan mesin potong petas Telson MP680ST Yang ketiga, yaitu mesin lem GM700 Plus Yang keempat, kita akan menggunakan mesin hardcover press and fold Yang kelima, dan yang terakhir, yaitu kita akan menggunakan mesin jenis spiral 2-in-1 SJ Nah, untuk bahan-bahannya nih, yang akan kita butuhkan Yang pertama, yaitu kertas art paper, kawas spiral, dan board Oke, langsung saja nih, kita masuk ke bagian produksinya ya Oh iya, buat kalian yang kepo tentang mesin-mesin yang kita gunakan dalam proses pembuatan kalender duduk seperti ini Kalian bisa cek link di deskripsi di bawah ini Jadi, untuk pembuatan kalender duduk seperti ini Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Yang pertama, yaitu kalian harus mendesain terlebih dahulu isi dan cover kalendernya Kemudian cetak dan barulah dilaminasi agar terhindar dari kerusakan Yang kedua, yaitu setelah terlaminasi bagian isi dan covernya Baru kita melakukan proses pemotongan agar terlihat rapi Yang ketiga, setelah itu masuk dalam proses pemotongan board dengan membaginya menjadi 4 bagian 2 bagian untuk di bagian sisinya dan 2 bagian lagi sebagai alasnya Selanjutnya adalah penempelan cover pada board tersebut Nah, untuk covernya sendiri nih, kalian bisa kreisikan ide kalian Agar desain kalender kalian terlihat menarik Caranya bersama dengan jilid hardcover Namun, jarak antar board dibuat agak lebar Agar saat dilipat, cover yang ditempel tidak sobek atau rusak Letakkan cover di atas meja dengan bagian muka menghadap ke bawah Tempelkan board pada bagian atasnya Di sini kita menggunakan mesin lem JM700 Plus ya Dan mesin hardcover, press and fold Lalu lipat dan tempel pinggir cover sesuai dengan ukuran board yang telah ditempelkan tadi Agar posisi board terkunci Pada bagian atas board tadi, kita tutup juga dengan cover sesuai dengan warna yang diinginkan Setelah bagian depan dan belakang kerangka tertutup oleh cover, selanjutnya kaki kalender dan isi kalender tersebut kita lubangi ya Untuk kaki kalender ini dilubangi kedua sisi atas dan bawahnya Dengan menggunakan alat spiral Nah, di sini kita menggunakan mesin jilid spiral 2 in 1 SJ Sehingga lubang spiral yang dibuat tersebut akan bertemu saat kaki kalender ditaruh di atas meja Kemudian, siapkan kawat spiral sesuai dengan jumlah lubang yang telah dibuat tadi Lalu, pasang pada kaki kalender dan isinya Kemudian, siapkan spiral sesuai dengan jumlah lubang yang telah dibuat tadi Lalu, pasang spiral pada bagian kaki kalender dan isinya ya Spiral yang digunakan ini lebih baik menggunakan kawat spiral ya Karena lebih kuat Jangan lupa untuk dicek setelah semua prosesnya selesai Setelah semua pengecekan selesai, maka selesai pula pengerjaan tersebut Itu adalah langkah atau cara yang harus kalian lakukan untuk menjalankan dan membuat bisnis sampingan produksi kalender duduk Jadi kesimpulannya, cetak kalender bisa menjadi pilihan yang menarik sebagai usaha sampingan yang dilakukan di selesai pekerjaan utama Selain caranya yang cukup mudah, bisnis ini bisa dilakukan tiap akhir tahun Karena bisnis ini bisa memiliki keuntungan yang cukup besar Sehingga bisa meningkatkan pendapatan finansial kalian Bagaimana nih Mas Givers? Tentang pembahasan kita kali ini sangat bermanfaat bukan? Bila kalian ada ide untuk pembahasan selanjutnya, tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ini ya Dan buat kalian yang masih penasaran tentang informasi mengenai mesin finishing dan teknik finishing lainnya Kalian bisa tulis komentar juga ya Jangan lupa untuk like, subscribe, channel Masih Pro Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi kalian Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dan menarik lainnya Terakhir, nama saya Tita Andira Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye